Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada hari ini, aku akan story time tentang Miska yang membenci ibunya Nah, yaudah guys, yuk kita langsung Cus! Hah, udah pagi nih Ma, mama masak apa di dapur? Pagi Miska, mama masakin kamu telur ceplok nih Ayo buruan duduk, ini sudah matang Eh mama, kok telur ceplok lagi sih? Aku itu bosen, aku itu pengen makan makanan mewah Kayak burger, pizza, spagetti gitu loh mah Maafin mama Miska, kita ini gak ada uang Jadi mama cuma bisa beli telur ini di pasar Ah mama ini alesan mulu Makanya mama itu kerja lebih keras dong Masa mama mau kita itu miskin terus kayak gini sih? Iya Miska, iya Habis gini mama kerja kok, jadi kau makan dulu ya Alah, gak mau? Telur apa ini? Hah, udahlah aku mau tidur lagi aja Ya ampun Miska Burger, burger Burgernya silahkan Masih baru dimasak nih, masih hangat Ayo beli, beli, beli Ada promo beli 2 gratis 1 Burger, burger Haduh, lapar banget nih Sama, kita makan apa ya? Di sini ada pizza Eh, itu lihat Ada burger di situ Eh, gimana? Misalnya kita makan di tempat lain aja Loh, kenapa Miska? Bukannya biasanya kamu itu pengen burger ya? Iya sih, tapi hari ini aku lagi diet Kita pergi di tempat lain aja ya Hah, diet? Kamu itu udah kurus Miska Udah deh, yuk kita beli Aku denger katanya ada promo beli 2 gratis 1 Ayo, ayo Halo, kami mau beli burger nih Aduh, mampus aku Oh, kalian berdua temannya Miska ya? Eh, iya betul Kok, kok tau? Oh, Miska itu Ah, teman-teman, teman Gimana misalnya kita pergi ke tempat lain Aku denger di mall itu ada burger enak Eh, iya kah? Ada promo nggak? Kalau nggak ada promo aku nggak mau Ah, ada kok, ada kok Ayo kita pergi Yaudah, maaf ya Bi Nggak jadi, bye-bye Tadi teman-temanmu Miska Kenapa nggak jadi makan di sini? Kan bisa mama kasih diskon Uh, mama Udah berapa kali sih aku bilang Kalau misalnya aku di luar sama teman-teman Mama itu harus pura-pura nggak kenal aku Ngerti? Maafin mama Miska Iya, lain kali mama nggak bakal buat kamu malu lagi Hah, yaudah Aku mau pergi sama teman-temanku Minta uang Ya, iya, iya Miska Nah, ayo kita makan teman-teman Oke Miska Tapi ini beneran kamu yang traktir Ya, iyalah Kapan sih aku bohong sama kalian? Iya sih Tapi aku jadi penasaran nih Miska Keluargamu itu sekaya apa sih? Masa setiap kali kita makan kamu yang bayarin terus? Oh, keluarga ku itu pengusaha batu bara Wah, nggak heran ya Pasti rumahmu itu besar banget ya Iya Kami jadi penasaran nih Boleh nggak misalnya kami itu datang ke rumahmu? Eh, maaf guys, nggak bisa Karena nggak diizinin sama kedua orang tuaku Katanya untuk menjaga privasi Oh, iya ya Masuk akal tuh Kalau keluargamu kaya Kan bisa aja diincir sama banyak orang Haha, iya yaudah lah Mungkin lain kali aja ya Miska Iya, iya Yaudah, yuk kita makan guys Aku pulang Hai Miska Selamat datang kembali nak Gimana tadi ketemuan sama teman-temanmu? Menyenangkan? Ah, udah lama nggak usah banyak tanya ngapain sih? Mama kan cuma pingin ngobrol baik-baik sama kamu nak Kenapa kamu kok teriak-teriak begitu sama mama? Hah Ya mungkin misalnya mama itu nggak miskin Aku itu bakal baik-baik ke mama Astaga nak Kamu kan tahu Mama itu selalu bekerja keras demi kamu Buktinya kita itu masih miskin mah Jadi mama kurang kerja keras nih Ah, udah deh Daripada mama itu banyak ngomong Mendingan mama itu istirahat Dan siap-siap untuk kerja besok Ngerti? Ya ampun nak Kamu tega banget sama mama Tapi Baiklah mama mengerti Pagi guys Pagi miska Pagi Eh, nanti habis pulang sekolah Jadi kan? Oh ya jelas jadi dong Eh tunggu dulu Ini jadi maksudnya jadi apa ya? Oh iya maaf Kemarin kita lupa ngabarin kamu Jadi kita habis pulang sekolah Itu mau pergi ke taman bermain Kamu mau ikut nggak? Oh, mau 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 Oke Tapi miska Kamu kok nggak pernah ngasih kita nomor telponmu sih? Susah banget tau Mau menghubungi kamu itu Eh, iya guys maaf Soalnya aku itu mau beli hp baru Jadi kalian tungguin ya Habis ini aku beli hp Supaya kita bisa chattingan Nah gitu dong miska Asik nih Kita jadi punya grup chat baru Ma Mama Iya miska Ada apa? Jadi aku butuh hp baru ma Oh, harganya berapa miska? Harganya 5 juta Murah kan ma? Eh, 5 juta nak Kamu kan tau Mama nggak punya tabungan sembahnya itu Ish, bilang aja mama itu pelit sama aku Mama kan tau Mama itu nggak pernah ngasih aku kado ulang tahun Kenapa sih? Aku minta hp 5 juta aja nggak dikasih Bukan begitu nak Tapi Mama beneran nggak ada uangnya Ah, mama ini bohong Duh Aku nggak percaya kalau mama bilang tuh mama nggak punya uang Pasti mama menyimpannya di sekitar sini Di mana ya? Hmm Ketemu Nah, ini ada uang nih Saatnya aku beli hp baru Hahaha Hah, dasar mama pembohong Padahal mama itu ada uang Bisa-bisanya nggak mau ngasih ke aku Hah, lihat aja nih ya ma Aku bakal bisa beli hp sesuai dengan keinginanku Enaknya aku beli yang mana ya? Hmm Ah, kayaknya yang ini lucu deh Oke Permisi Saya mau beli hp yang ini nih Berapa ya harganya? Oh, itu harganya 5 juta kak Oke Aku ambil ya Nih uangnya Makasih kak Guys, guys Lihat nih Sekarang aku sudah punya hp Wah, keren banget hp-mu Iya Bukankah itu hp keluaran terbaru? Iya dong Yaudah Yuk kita buat grup chat Supaya aku bisa chatting-nya sama kalian Hayu, hayu Miska Itu Kamu kok punya hp, nak? Kamu dikasih siapa? Hah? Dikasih? Aku beli lah, ma Kenapa sih mama itu gak jujur aja ke aku Kalau sebenarnya mama itu masih punya uang Hah? Kamu pake uang mama, nak? Kamu pake uang yang ada di lemari itu Ya iyalah, mak Ih, mama itu pelit banget, sumpah Astaga, nak Uang itu untuk uang sekolahmu Gimana ini mama gak bisa pahit uang sekolahmu, dong? Iya, itu urusan mama sih Mama tinggal kerja aja lebih keras Iya gak? Astaga Miska Ya ampun Dadaku sesak Apa sih, ma? Gak usah lebay deh Telepon Telepon ambulans Mama Mama gak bisa nafas Hah? Beneran? Cepat Eh, eh Ya ampun Iya, iya, iya Jadi Mama saya bagaimana, dok? Apakah dia baik-baik saja? Mama anda terkena serangan jantung ringan Hah? Kok bisa? Iya Apakah beliau akhir-akhir ini memiliki masalah? Ataukah stres? Atau mungkin ada pikiran? Astaga Jangan-jangan Jangan-jangan Ini gara-gara aku Gara-gara aku mencuri uang mama buat beli HP ini Eh, iya, dok Benar Sepertinya Mama saya mengalami masalah Oh, begitu Baiklah Semoga masalahnya cepat selesai ya Karena Jika mama anda terus kepikiran Bisa-bisa Berakibat fatal Untuk kesehatannya Baik, dok Akan saya ingat Eh Miska Iya, ma Mama Mama di mana? Mama di rumah sakit Oh, gitu Terus Kata dokternya Mama sakit apa, nak? Mama Mama kena serangan jantung Astaga Padahal mama merasa baik-baik saja loh Semuanya ini salahku, ma Aku gak seharusnya itu kurang ajar sama mama Sampai-sampai mama itu kepikiran Gak apa-apa, nak Gak apa-apa Enggak, ma Enggak, ma Itu salahku Aku minta maaf Habis ini aku janji Aku tidak akan membentak mama lagi Dan aku akan membantu mama bekerja Ya ampun Kamu seriusan, nak? Makasih banyak loh Akhirnya Setelah kejadian itu Miska pun berubah Ia menjadi lebih berbakti dengan mamanya Bahkan Ia membantu mamanya bekerja Hingga Keuangan mereka itu membaik Dan mereka hidup bahagia bersama The end Nah, itu dia guys Akhir dari cerita Miska yang membenci ibunya Kalau kalian suka dengan cerita ini Kalian bisa klik tombol like Di-share dan di-subscribe See you guys Thanks for watching Bye-bye Bye-bye